Sampai jumpa di video selanjutnya. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka. Dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sahabat Odibi, ayat Mas Renungan hari ini terampil dari Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Judul Renungan kali ini, Resep Alkitabia, ditulis oleh Elisa Samra. Greg dan Elisabeth memiliki rutinitas malam lelucon bersama keempat anak mereka yang masih bersekolah. Masing-masing anak membawa beberapa lelucon yang mereka baca atau dengar atau karang sendiri sepanjang minggu itu untuk diceritakan di meja makan. Tradisinya menciptakan kenangan gembira mengenai hal-hal menyenangkan yang mereka nikmati bersama di meja makan. Greg dan Elisabeth bahkan menyadari bahwa tertawa itu sehat bagi anak-anak mereka. Sehingga mereka tetap bersemangat di tengah hari-hari yang sulit. Manfaat dari obrolan yang menyenangkan di meja makan juga tidak luput dari perhatian C.S. Lewis. Yang menulis, tidak ada keceriaan yang melebihi gelak tawa di seputar meja makan. Hikmat tentang memelihara hati yang gembira bisa kita temukan di Amsal Pasal yang ke-17, ayat yang ke-22 yang menyebutkan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal menawarkan resep untuk merangsang kesehatan dan pemulihan dengan membiarkan sukacita mengisi hati kita sebagai obat yang tidak mahal dan tentu saja sangat mujarab. Kita semua membutuhkan resep Alkitabia ini. Sukacita yang kita bawa dalam pembicaraan dapat menyelesaikan perselisihan. Sukacita juga dapat menolong kita merasakan kedamaian bahkan setelah ujian yang membuat stres di sekolah atau hari yang berat di kantor. Tawa di antara keluarga dan sahabat dapat menciptakan tempat yang aman bagi kita. Di sanalah kita mengetahui dan merasakan bahwa kita dicintai. Sahabat Udibi yang dikasih Kristus, apakah Anda perlu lebih banyak tertawa sebagai obat yang manjur bagi jiwa Anda? Ingatlah, Alkitab mendorong Anda untuk memelihara hati yang gembira. Bagaimana selera humor yang baik membantu Anda menjalani tantangan hidup baru-baru ini? Apa artinya dipenuhi dengan sukacita Allah bagi Anda? Allah Maha Kuasa, terima kasih untuk anugerah sukacita yang memenuhi hati kami. Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!